Buah ini merupakan salah satu jenis pisang yang rasanya enak, tidak begitu manis, mudah diolah, dan mudah didapat. Terima kasih. Subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Biasanya buah ini diolah menjadi kolak, dan bisa juga dilebus, lalu langsung dimakan. Kadang-kadang saya juga langsung memakan buah ini, teman-teman. Memiliki tekstur kulit yang agak tebal, dagingnya padat, dan tidak begitu manis. Buah ini merupakan salah satu jenis pisang yang rasanya enak, tidak begitu manis, mudah diolah, dan mudah didapat. Memiliki nama latin Musa Acumulata Balbisiana, teman-teman lebih pengenalnya dengan nama pisang kepok. Merupakan salah satu jenis pisang yang memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Saya sangat suka sekali dengan pisang kepok, teman-teman. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam pisang kepok adalah jad besi, vitamin A, B6, vitamin C, magnesium, zinc, kalium, asafolat, serat, fosfor, dan berbagai macam nutrisi lainnya. Dan juga mengandung jad-jad antioksidan seperti saponin, lutein, beta-karoten, dan flavonoid. Berdasarkan kandungan nutrisi tersebut, maka pisang kepok memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat pisang kepok untuk kesehatan adalah pisang kepok dapat membantu menurutkan kadar glukosa dalam darah. Meningkatnya kadar gula atau kadar glukosa dalam darah, kalau tidak menjadi perhatian dan tidak segera diturunkan, akan dan didiamkan dalam jangkaan waktu lama, akan menimbulkan kerusakan dari berbagai macam fungsi organ tubuh, teman-teman untuk itu harus segera diperhatikan dan segera diturunkan. Diabetes mellitus sendiri itu terdiri dari berbagai macam jenis. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1 atau IDDM, Insulin Dependent Diabetes Mellitus, yaitu suatu gangguan metabolik yang ditandai dengan naiknya kadar gula darah yang disebabkan oleh rusaknya sel-sel beta pankreas sehingga hormon insulin tidak bisa diproduksi dan pada akhirnya dibutuhkan tambahan insulin. Lalu diabetes mellitus tipe 2 atau NIDDM, Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus, yaitu suatu gangguan metabolik yang ditandai dengan naiknya kadar gula darah yang disebabkan turunnya produksi insulin oleh sel-sel beta pankreas. Jadi sangat jelas sekali perbedaannya, DM tipe 1 karena rusaknya penghasil hormon insulin, DM tipe 2 karena kurangnya produksi hormon insulin. Lalu diabetes mellitus gestasional, yaitu suatu gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah yang terjadi pada wanita hamil. Biasanya terjadi pada usia 24 minggu masa kehamilan dan setelah melahirkan gula darah kembali normal. Manfaat pisang kepok untuk menurunkan kadar gula darah atau kadar glukosa darah telah didukung oleh studi atau penelitian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai studi atau penelitian tersebut mengenai manfaat pisang kepok dalam peranannya menurunkan kadar glukosa dalam darah. Studi tersebut adalah studi yang berjudul Pengaruh Pemberian Pisang Kepok Terhadap Kadar Glukosa Darah Puasa Tikus Pragu Dauli Prasindrom Metabolik Studi tersebut menyimpulkan bahwa Pemberian pisang kepok selama 21 hari dengan dosis 4,5 gram per 200 gram berat badan per hari dan 9 gram atau 200 gram per berat badan per hari dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah. Nah, di daerah saya pisang kepok ini agak susah ditemukan teman-teman tapi akhirnya bisa ditemukan juga dan saya sangat suka sekali dengan pisang kepok teman-teman bisa mengolak pisang kepok menjadi berbagai macam makanan misalnya seperti saya katakan tadi sebagai kolak atau jus makan-makanan lainnya atau langsung direbus juga boleh teman-teman dikukus ya tapi kalau saya langsung mengkonsumsinya teman-teman jadi tidak perlu direbus, tidak perlu diubah menjadi kolak jadi saya langsung mengkonsumsinya pisang kepok tersebut berapa banyak yang dapat dikonsumsi kita dalam sehari saya sarankan teman-teman boleh konsumsinya 2-3 pisang kepok per hari teman-teman dan jangan berlebihan juga karena segala sesuatu kalau berlebihan pasti akan menimbulkan efek yang tidak baik demikian informasi mengenai manfaat pisang kepok dalam peranannya menurunkan kadar gula dalam darah saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua jangan lupa dukung terus channel Dr. Ferry TV agar channel ini bisa cepat berkembang channel ini tetap bisa terus memberikan edukasi yang baik buat teman-teman semua jangan lupa juga untuk like, subscribe nyalakan lonceng notifikasinya lalu di share sampai ketemu lagi di video-video berikutnya bersama saya Dr. Ferry Juliawan tetap semangat salam sehat selamat menikmati